Kitab Bidayatul Hidayah Sebagai contoh yang Dijadikan apa namanya Acuan bagi para pemula Kitab Bidayatul Hidayah Isinya apa Kegiatan seseorang Dari sejak melek bangun tidur Sampai tidur lah Tidur lagi Aktivitas yang dianjurkan Aktivitas Nabawiyah Yang dihimbau Untuk dilakukan oleh setiap hamba Sehari semalam Artinya apa Mu'amalah Kesebusaha Mujahada Terus berbicara tentang hati Kesucian hati Bagaimana membersihkannya Dari kotoran-kotoran Dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang mulia Itu Kitab Bidayatul Hidayah Kemudian selanjutnya Berbicara tentang persahabatan Baik persahabatan seorang hamba Dengan Tuhannya Maupun persahabatan seorang hamba Dengan hamba-hamba Allah yang lainnya Sebab Itu hal yang penting juga Di dalam kehidupan Itu isinya Bidayatul Hidayah Itu Dan itu yang dijadikan sebagai acuan Bagi para pemula Di dalam Torigos Adabani Alawi Sampai itu Mereka bilang Aturan mereka itu Seorang Alawi secara khusus Dan seorang yang mengikuti jalan mereka itu Mereka tidak izinkan untuk mengenakan imamah Di kepala Kecuali setelah Hafal Kitab Bidayatul Hidayah Dan mengamalkan Apa yang ada di dalam Kitab Bidayatul Hidayah Dan biasanya Seorang Alawi Atau seorang pengikut Torigoh ini Tidak masuk Di usia Akhil balik 15 tahun Melainkan Telah hafal Kitab Bidayatul Hidayah Dan telah mengamalkan Apa yang ada di dalam Bidayatul Hidayah Biasanya seperti itu Itu Bidayatul Hidayah Setelah diamalkan Bidayatul Hidayah Udah jadi sebagai Pola hidup Bidayatul Hidayah Setelah diamalkan Bidayatul Hidayah Naik ke kitab yang berikutnya Jenjang berikutnya Minhajul Abidin Dan semacamnya Sehingga kalau itu Udah diamalkan Dipraktekan Naik ke jenjang Yang berikutnya Yaitu kitab Yang lebih luas Ehya Ulumuddin Yang berbicara tentang Kehidupan secara utuh Kehidupan Seorang hamba Yang mutadayin Yang berpegang teguh Dengan agamanya Kita bakal dapetin Dalam kitab Ehya Ulumuddin itu Apa namanya Rub'ul ibadat Tentang ibadah itu Ya dari ilmu Ya dari ilmu Akidah Terus tentang Apa namanya Arkanul Islam Salat Puasa Haji Ya zakat Dan lain sebagainya Ya Terus bakal kita dapetin Rub'ul Mu'amalat Mu'amalat ini Tentang mu'amalah Kita dengan sesama Ya diantaranya Adabul U'khua Terus Adabul Apa namanya Al-mu'asyara Dan lain sebagainya Kita di dalam kehidupan Bagaimana Semuanya Padahal bentuknya Usaha Terus bakal datang lagi Kitab yang selanjutnya itu Di dalam Ehya Ulumuddin Ya Rub'ul mu'likat Rub'ul mu'njiyah Seperempatnya Sebab ehya dibagi empat Ya Empat Seperempat Yang ketiga itu Isinya Tentang Al-mu'likat Yang dapat Membinasakan Seorang hamba Dari penyakit-penyakit Yang berbahaya Penyakit hati Baik penyakit hati Maupun penyakit yang bahir Untuk diobati Dibahas secara detail Apa penyebab ini penyakit Dan bagaimana dampaknya Dan bagaimana cara Untuk mengobatinya Begitu Dan seterusnya Dan seterusnya Nah itu yang Paling inti dari Kitab Ehya Ulumuddin Itu Bagian ketiganya itu Dan bagian keempat Adalah Rub'ul mu'njiyah Hal-hal yang bisa Menyelamatkan hamba Dengan melakukan Sifat-sifat yang indah Ya itu dibahas disitu Nah inilah Kehidupan yang membentuk That seorang hamba Yang membentuk Sosok seorang hamba Nah mereka fokus disini Ketika mereka Menjalankan ini semua Maka mereka akan Jadi sosok yang sempurna Insan kami Ketika mereka Menjadi sosok yang sempurna Saat itu Akan tumbuh Itu buah Dengan sendirinya Mereka akan Tenggelam di dalam Ilmul haqqa'ik Ilmul mu'kashafah Yang sesungguhnya Tanpa harus Kowar-kowar Ya Sebab ilmul mu'kashafah Ini berbicara Tentang haqqa'ik Apa gunanya? Apa gunanya? Tahu gak Ibaratnya itu ilmu haqqa'ik Seperti apa Ya Kenikmatan pengantin Penikmatan pengantin Di malam pertama Itu ilmul haqqa'ik Ini habis malam pertama Habis malam bulan madu Habis bulan madu Apa gunanya Ini cerita tentang Malam bulan madu Kepada orang Gak ada gunanya Tapi ini penuh disini Pengen dituangin Sehingga Beberapa nuangin Dalam tulisan Beberapa Ngomong sama orang yang udah kawin Yang sama-sama pengantin juga Baru nyambung Faham? Begitu Tapi pada akhirnya Ente mau cerita Tentang malam pengantin Sama orang percuma Satu-satunya jalan Supaya orang bisa merasakan Ente himbau dia untuk menikah Ada ulungul mu'amalah Nyambung Ente himbau orang untuk menikah Fadilahnya menikah begini Nabi bilang begini Dan seterusnya Dan seterusnya Kamu akan mencicipi nikmatnya Pernikahan di malam pertama Di bulan madunya Dan di dalam Apa namanya Kehidupan Jadi yang dihimbau Mu'amalahnya Malam pertama itu Buah yang gak bisa kita Ungkapkan Sulit Orang gak bakal faham Kecuali dia yang merasakannya Itu saya kalau boleh Istri-istrikan Seperti itu Jelas Wahakala Nah karena itu disebut disini Bahwasannya Mereka sadar Bani Alawi Tumpuan utama mereka adalah Kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali Ya Dan secara khusus Ehya ulumuddin Maka itu Disini ditegaskan Ya Tumpuan utama mereka Kitab-kitab Imam Al-Ghazali Dan secara khusus Ehya ulumuddin Sampai ketika Al-Habib Abdullah Bin Umar bin Yahya Ya Beliau pernah berangkat Haji Di Tanah Suci Beliau disambut oleh Para ulama-ulama Para ulama yang ada Di Tanah Suci Ulama-ulama besar Dan para awliya Mereka Para ulama di Tanah Suci itu Di Mekah Mengenal Tentang Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Tentang Habib Tahir Ya ulama-ulama besar Nah para ulama Yang ada di Mekah ini Menyambut Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Dan bertanya kepada Habib Abdullah bin Umar Bagaimana kabar Kedua pamanmu Dan gurumu itu Habib Tahir bin Hussein bin Tahir Dan Al-Habib Abdullah bin Hussein Bin Tahir Maka dengan tegas Ya Dan spontan Habib Abdullah bin Umar Menjawab Amma Khali Tahir bin Hussein Fagadijtama'at fihi Syurutul Imamah Al-Udmah Ada pun Pamanku Tahir bin Hussein bin Tahir Sungguh telah lengkap Pada dirinya Terpenuhi pada dirinya Syarat sebagai Seorang pemimpin tertinggi Kauh Muslimin Imamah Al-Udmah Bahkan sampai di masanya itu Para ulama Kalau menulis surat Kepada Habib Tahir bin Hussein Mereka menulisnya Ila Hadrat Amiril Mu'minin Tahir bin Hussein bin Tahir Ada pun Katanya Habib Abdullah bin Umar Pamanku Abdullah bin Hussein bin Tahir Fakat Takhalla Anil Muhlikat Watahalla Bilmunjiyat Wawasfuhu Ihya' Waziada Ada pun Pamanku Abdullah bin Hussein bin Tahir Sesungguhnya Dia telah Bersuci Dari Segala Sifat Yang dapat Membinasakan Dan dia Telah Menghiasi Dirinya Dengan segala Sifat Yang dapat Memasukkan dia Kedalam surga Dan dirinya Adalah Ihya' Ulumuddin Yang hidup Bahkan lebih Dari Ihya' Ulumuddin Nah Hadal Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Dan seperti inilah Para sadah Bani Al-Wis Teлив